Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kes Bangpol Kabupaten Tebo mengaku tidak pernah memberikan stimulan kepada ORMAS dan LSM di Kabupaten Tebo. Pasalnya pengajuan ke TAPD selalu tidak disetujui. Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kes Bangpol Kabupaten Tebo mengaku tidak pernah memberikan stimulan kepada lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi masyarakat atau ORMAS di Kabupaten Tebo. Kasih politik, ideologi, dan wawasan kebangsaan Kabupaten Tebo haswita mengatakan pengajuan setiap tahun disampaikan namun selalu tidak disetujui oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Untuk dana hibah ORMAS belum ada. Kami dari Kes Bangpol setiap tahun mengajukan dana hibah untuk ORMAS tetapi tidak disetujui untuk sampai saat ini. Itu sudah berapa kali kita mengajukan setiap tahun? Setiap tahun. Setiap tahun kami mengajukan ke TAPD untuk mendapatkan dana hibah ORMAS tetapi tidak disetujui. Nominal yang kita ajukan? Nominal kami mengajukan setiap tahun itu 100 juta bisa untuk 4 ORMAS. 4 ORMAS berarti kan 1 ORMASnya bisa 25 juta. Tapi tidak pernah disetujui. Diakui haswita tidak ada alasan dari TAPD Kabupaten Tebo hanya saja setiap pengajuan hilang begitu saja dan tidak pernah timbul di anggaran Kes Bangpol Tebo. Sedangkan pengajuan yang disampaikan setiap tahunnya hanya 100 juta rupiah. Anggaran sebesar itu hanya dialokasikan untuk 4 ORMAS dan LSM saja masing-masing 25 juta rupiah. Sementara jumlah LSM dan ORMAS di Kabupaten Tebo yang masih aktif hingga sekarang ada 42 ORMAS. ORMAS ini setiap 5 tahun mereka harus berkirim surat untuk memperpanjang masa aktifnya. Jika tidak, Kes Bangpol Tebo akan menyurati agar memperpanjang masa aktif. Jika tidak ditanggapi, dianggap mereka telah vakum atau tidak aktif lagi. Arief Rizal, Jambi TV Sampai jumpa di video selanjutnya.